Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrohmanirrohim Bertemu lagi bersama saya Asti Kurnia Sari Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Termo Kimia Di pertemuan pertama BDR semester 1 Oke Apasahnya topik yang akan kita bahas kali ini Yaitu Topik yang pertama adalah tentang Kalon Yang kedua tentang sistem dan lingkungan Yang ketiga adalah tentang reaksi exoterem Dan endoterem Dan keempat tentang perubahan Entalpi standar Yuk kita mulai saja Ucap bismillahirrohmanirrohim Sudah ya? Oke kita mulai Nah sebelum kita membahas keempat topik tadi Kita harus tahu dulu nih Apa sih itu termo kimia Ya disini kita punya kompor Yang apinya menyala Nah Kalau mendengar kata api Ini berarti Kayu panjang tidak jauh dengan kata panas Ya Nah bahasa lain dari panas Di ilmu kimia Apabila eksota Itu disebut sebagai Kalor Jadi panas Adalah kah Kalor Nah apa kaitannya Kalor atau panas Dengan termo kimia bu? Nah termo kimia Mungkin kalian gak asing Dengan kata termo Oke termo Kimia Nah Belajaran kimia ya Cabang ilmu pertahuan yang mempelajari tentang materi, struktur materi, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut Nah termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi Jadi yang mempelajari adalah kalor reaksi Nah apa itu kalor? Kalor adalah energi yang diberikan atau berpindah karena perbedaan temperatur Jadi kalor itu adalah energi yang diberikan atau berpindah karena perbedaan temperatur Nah bu, energi, apa sih itu energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha Jadi kalau misalnya kalian berlari Nah kalian berlari itu kan biasanya dari satu tempat ke tempat yang lain ya Artinya ada perpindahan untuk Nah kenapa kalian bisa berpindah? Karena kalian punya energi Untuk berlari, beraktifitas seperti itu ya Nah Energi yang diberikan atau berpindah karena perbedaan temperatur itu disebut sebagai kalor Pernah kan kalian membayangkan atau bertanya kenapa saat kita olahraga sebelum dan setelah olahraga suhu tubuh kita berbeda Berarti temperatur suhu tubuh kita berbeda nih ya Nah berarti disitu ada kemungkinan perpindahan atau penerimaan kalor Dari luar menuju tubuh kita atau dari tubuh kita ke luar Seperti itu Nah coba perhatikan contoh es batu ini Nah ini adalah contoh dari es batu yang mencair Kenapa dia bisa mencair? Nah itu yang ditanyakan Kira-kira kenapa ya? Oke es batu mencair karena Dia menerima panas dari luar Jadi awalnya nih si es batu ini kan dia suhunya rendah nih ya Dia suhu rendah Suhu rendah Nah saat ada panas dari luar atau kalor dari luar Otomatis nanti suhu si es batu ini naik Artinya titik cair untuk es batu ini dia tercapai saat ada penambahan kalor Artinya suhu si es batu ini dia akan naik Maksudnya nanti dia si suhunya Si es batunya dia akan mencari Kalor dia punya satuan Satuan kalor sama dengan satuan energi Apa itu? Energi ini lebih jauh akan dibahas di fisika ya Jadi di kimia tidak akan membahas lebih jauh tentang energi Oke satuan untuk kalor adalah Joule Bisa juga dalam bentuk kalori atau kilo kalori Seperti ini Oke kita lanjut Di pembahasan termokini yang tidak terlepas dari sistem dan lingkungan Nah apa itu sistem? Coba perhatikan ini Gambar Ini adalah gambar ilustrasi dari percobaan titrasi asam basah Ini ilustrasi dari titrasi asam basah Nah sistem itu apa? Sistem adalah segala sesuatu yang diamati Atau reaksi kimia yang sedang diamati Ada kan lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem Sebagai contoh kita melakukan praktikumin titrasi asam basah Nah yang kita amati apa di titrasi asam basah? Nah titrasi asam basah itu adalah salah satu metode untuk menentukan pH suatu campuran ya Dengan mencampurkan suatu larutan asam dengan larutan basah Nah sistem adalah segala sesuatu yang kita amati Dalam proses titrasi ini yang kita amati adalah Perubahan warna saat pencampuran larutan basah Dengan larutan asam Yang dicampur dengan larutan indikatol Seperti itu Nah awalnya ini dia tak berwarna nih Lihat? Ini tak berwarna Sedangkan yang ini setelah titrasi dia berwarna Kini berbeda Nah hal yang kita amati ini Ini adalah sis Ya jadi reaksi kimia antara asam basahnya nih Dengan indikator Itu berarti adalah sis sistemnya Jadi disini yang termasuk sistem itu apa saja? Nah jadi yang termasuk sistem Di titrasi ini Yang pertama adalah Larutan asam basah Terus Larutan Sorry larutan asam dan larutan basah ya Berarti Larutan asam basah yang kedua adalah indikatol Katornya Nah ini adalah sistemnya Nah lingkungan Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem Berarti selain sistem itu adalah lingkungan Seperti itu Nah jadi apa saja contoh lingkungannya Lingkungannya disini berarti selain ini Selain dua ini ya Larutan asam dan larutan basah Serta indikatol selain ini Berarti yang termasuk lingkungan Berarti yang termasuk lingkungan itu adalah yang pertama bisa ini labu Erlemeyernya ya Wadah atau labu Erlemeyer ya disini wadahnya dipakai Terus apalagi yang kedua ini kita pakai buret berarti buretnya Nah yang ketiga Apalagi disini udara ya Udara yang ada di dalam labu Terus apa lagi? Oke di dalam udara juga dia ada tekanan Berarti tekanan udara Tekanan udara Dan sebagainya ya Sibanya Oke Semoga kalian paham dan bisa membedakan apa itu sistem dan lingkungan Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang diamati pada reaksi kimia Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem Oke lanjut Nah jenis-jenis sistem Sistem itu banyak jenisnya Sorry ada tiga jenis Yaitu ada sistem terisolasi Yaitu ada sistem terisolasi Ada sistem tertutup dan sistem terbuka Coba perhatikan apa bedanya sistem terisolasi, tertutup dan terbuka Ayo apa coba bedanya Disini ada sinar matahari Artinya sinar matahari ini dia sebagai sumber panas ya Atau sumber kalor ya Atau kalor itu kan bagian dari energi ya Berarti dia sumber dari energi Nah apa bedanya Lihat disini tanda untuk kalor yang dihasilkan dari sinar matahari ini dia dipantulkan Untuk sistem terisolasi Kalau untuk sistem tertutup Dia ada yang masuk ke sini Terus ada lagi yang keluar ya Berarti ada yang masuk di sinar matahari atau energinya Nah kalau yang sistem terbuka ini bahkan bola apa ini Bola tenis ya Ini bola Bola bisa masuk ke sini Nah apa coba bedanya Oke kita lihat satu-satu Nah kalau sistem terisolasi Itu sistem dengan batas yang mengisolasi antara sistem dan lingkungan Kalau terisolasi berarti Sulit ada yang masuk untuk ke dalam sistem itu Seperti itu ya Sehingga tidak terjadi pertukaran energi dan materi Jadi tidak ada Tidak ada pertukaran energi dan materi Makanya bola gak bisa masuk ke sini Terus apa namanya Sinar matahari juga ya Sebagai energi Dia gak bisa masuk ke sini Bentar lagi Nah seperti itu Contoh dalam kehidupan sehari-hari Contohnya adalah termos Tapi termos disini adalah termos yang benar-benar bisa menjaga suhu ya Jadi suhunya dia benar-benar tetap konstan gitu Berubah Oke Nah lanjut Sistem tertutup Itu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi Tapi tidak terjadi pertukaran materi Makanya disini Sinar matahari Dia sebagai calor atau energi Dia masuk tuh ya Masuk ke sini Terus dia keluar lagi Berarti ada pertukaran energi Tapi kalau misalnya kita lempar bola ini Bola tenis ke sini Dia gak akan masuk Kecuali ini kacaan loginya pecah Atau penutupnya pecah Dia baru bisa masuk Nah kalau penutupnya pecah Itu berarti masuknya ke sistem terbuka Ya Jadi apa itu sistem terbuka? Sistem terbuka itu adalah Sistem yang memungkinkan terjadinya Pertukaran energi dan materi Seperti itu Contohnya wadah yang dia membiarkan terbuka Kalau ini yang sistem tertutup Contohnya wadah yang tertutup Oke semoga kalian bisa paham Bagaimana cara membedakan sistem terisolasi Tertutup dan terbuka Oke lanjut Selanjutnya Nah kita perlu tahu nih Tentang reaksi exotherm dan endotherm Mungkin kalian gak asing dengan kata Exo dan endo ya Oke yuk kita bahas satu-satu Nah Reaksi exotherm itu terjadi Saat si sistem dia melepaskan kalor Sedangkan endotherm Dia sistem menerima kalor Oke Nah di pembahasan selanjutnya Nanti kalian akan belajar tentang delta H ya Delta H itu Atau perubahan entalpi Itu dihasilkan dari entalpi produk Dikurangi entalpi rehatan ya Nah Yang sistem ini exo Ini exotherm Ini endo Endotherm Untuk sistem yang Untuk reaksi exotherm 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 Ya kenapa delta H nya negatif Karena nilai entalpi si produknya dia lebih kecil Ini HP nya dia lebih kecil daripada HR Ya entalpi produk dia lebih kecil daripada entalpi rehatan Sebagai contoh misal Untuk yang reaksi exotherm Entalpi Entalpi produk dari suatu reaksi kimia sebesar 2 Sedangkan entalpi reaktannya dia sebesar 4 ya Nah saat kita cari perubahan entalpinya atau delta H nya Maka ini kan rumusnya HP min HR ya HP min HR Maka perubahan entalpinya dia sebesar 2 min 4 Sebenarnya berapa Min 2 ya Nah sedangkan untuk reaksi endotherm dia entalpi Ini Entalpi Entalpi produknya dia lebih besar daripada entalpi reaktan Sehingga nilainya nanti akan positif Misal Entalpi produk untuk suatu reaksi endotherm Dia sebanyak 4 Eh nilainya 4 kilojoule Nah sedangkan entalpi reaktannya dia sebesar 2 kilojoule ya Maka saat kita mencari nilai perubahan entalpinya Yaitu HP min HR yaitu 4 min 2 kilojoule Itu sebesar 2 kilojoule ya Nah ini positif Nah reaksi exotherm yaitu reaksi yang melepas kalor dari sistem keringungan Sehingga kalor dalam sistem berkurang Nah kenapa exotherm itu dia benilai negatif Karena panas yang ada di dalam sistem ini dia dikeluarkan Jadi contohnya isi dompet kita ya Kita punya uang nih 100 ribu Misal Kita mau beli sesuatu Ya Misal 50 ribu lah harga barangnya Kita keluarkan Artinya isi dompet kita berkurang Nah sedangkan Reaksi endotherm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem Sehingga kalor bertambah ya Nah Jika kita ibaratkan dengan isi dompet Kalau reaksi endotherm ini Kita punya uang 100 ribu Terus Kita menjual sesuatu Kalau tadi membeli ya Kalau membeli kan kita ngeluarin duit tuh Kalau Kita menjual berarti kita dapat duit Dari pembeli Nah harga barangnya yaitu 50 ribu Kita masukkan uang tersebut ke dalam dompet Artinya isi dompet kita bertambah ya Bukan berkurang Itu analoginya Nah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Contoh percobaan reaksi exotherm dan endotherm Serta diagram tingkat energinya Ini contohnya Nah untuk reaksi exotherm Dia tadi delta H nya adalah negatif ya Kenapa? Karena si sistem Dia melepas kalor Oke ini sorry Harusnya dia Tanda panahnya ini keluar Jadi kalornya dia keluar ya Dari sistem Harusnya seperti ini Nah jadi dia kalornya Harusnya ke Keluar Kalornya keluar dari Sistem Oke ini contoh Contoh reaksi exotherm Disini kita punya air Awalnya Air ini dia suhunya 26 derajat celcius Terus ditambahin kalsium oksida Ternyata suhunya perlahan naik Menjadi 40 derajat celcius Terus nanti setelah naik Perlahan nanti dia turun lagi Ke suhu normal Atau suhu awal Itu 26 derajat celcius Nah kenapa demikian? Karena Dalam reaksi exotherm ini Sistem Sistem ini artinya Berarti dia campuran antara air Dengan kalsium oksida ya Si sistem ini Dia akan melepaskan kalor keluar Ya Sehingga Nanti Enthalpy produknya Dia akan lebih rendah Daripada Enthalpy reaktan Makanya Diagram tingkat energinya Dia seperti ini Produknya ada di bawah Reaktannya ada di atas Dimana untuk garis Vertikal seperti ini Dia adalah Data entalpinya ya Nah Artinya Nilai delta Hnya Dia lebih kecil Daripada nol Karena lebih kecil Daripada nol Berarti negatif Delta Hnya Sama dengan negatif Untuk reaksi exotherm Sekali lagi Kenapa? Karena Sistem melepaskan Kalor ke lingkungan Berarti ini lingkungan Di luar sistem Seperti itu Nah selanjutnya Untuk contoh Yang reaksi endotherm Seperti apa contohnya? Oke Contohnya Ini ada Berarti ini awal ya Awal ini air nih Suhu normalnya segini Terus Nah ini Nah ini Saat Si airnya dimasukkan Urea Ini dia ada Apa namanya Ada penurunan suhu Dari 26 derajat celcius Menjadi 15 derajat celcius Dia suhunya turun Perlahan Nah setelah itu Si kalor masuk tuh Kalornya masuk Artinya ada penerimaan kalor disini Ya Nah sehingga nanti Suhunya dia Akan menjadi normal Kembali Nah karena ada Penerimaan kalor Atau kalornya masuk ke sistem Dari lingkungan Maka delta H nya dia Positif Makanya Untuk grafiknya Seperti ini NLP si produknya Dia lebih besar Daripada NLP reakt Namanya delta H nya Dia lebih besar dari Ini reaktannya Urea tadi ya Yang dicapur dengan air Yang ini produknya Urea yang terlarut Oke semoga paham Nah selanjutnya Perubahan entalpi standar Ibu dari tadi bilang Entalpi entalpi Apa sih itu entalpi Entalpi itu adalah Isi kalor Atau air panas ya Atau jumlah dari semua kalor Dalam suatu zat Disimpulkan sebagai hal Misal gini Ibu punya minyak tanah Minyak tanah itu kan Dia bahan bakar Nah di dalam minyak tanah Kalau direaksikan Dengan oksigen Artinya dibakar Itu dia punya Kalor Dia punya panas Di dalamnya gitu Nah itulah entalpi Nah besar entalpi Dia tidak dapat ditentukan Yang dapat ditentukan Adalah perubahan entalpinya Jadi yang bisa dicari Adalah delta H nya ya Nah apa itu delta H Delta H itu adalah Perubahan kalor Yang terjadi pada Suatu reaksi Gini Seperti tadi Di Apa namanya Percobaan Pelarutan urea Kedalam air Itu kan Kita tidak tahu awalnya Berapa kalor Yang dimiliki oleh Si urea tersebut Atau kalor yang dimiliki oleh Karbon Kalsium oksida ya Nah kita bisa tahu Setelah kita melakukan Percobaan Terus kita ukur Berapa suhunya Baru nanti kita bisa Memperoleh Data delta H Dari Dari Hasil Selisih Antara entalpin Produk Dengan Reaktan Makanya Dia rumusnya seperti ini Tadi yang ibu-ibu bilang ya Delta H itu sama dengan H produk Dikurangi H Reaktan Nah kita lihat lagi diagramnya Nah ini Kenapa dia nilainya Ini delta H nya Sama dengan negatif Misal ini dia produk Produknya kan ada di bawah Misal ini dia nilai H nya yaitu Satu ya Sedangkan yang reaktan nya Ini dua Maka nilai delta H nya Berarti Kan produk Dikurangi reaktan ya Berarti satu Min dua Asli nilainya Min satu ya Secara matematis seperti ini Makanya nilai delta H nya negatif Nah sedangkan Untuk yang endoterem Ini dia produknya Misalnya dua Di angka dua kilojoule ya Reaktan nya Di angka satu kilojoule Nah maka Untuk mencari delta H Itu kan Produk di ikan reaktan ya Maka dua Dikurangi satu Yaitu sama dengan Satu Positif Satu Kilojoule Nah seperti ini Makanya grafiknya digambarkan Seperti ini Oke Nah selanjutnya Setelah kalian tahu tentang Etalpi Kalian perlu tahu tentang Persamaan termokimia Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia Yaitu persamaan reaksi kimia Yang dilengkapi dengan Nilai perubahan etalpi Nilai delta Saya gak akan membahas lagi Gimana cara Menyetrakan persamaan reaksi kimia Karena itu sudah pernah kalian bahas Di kelas 10 Yuk Kita lanjut Nah Persamaan termokimia Dia berisi Informasi tentang jumlah Mozat Yang bereaksi Dan jumlah kalor Yang dibebaskan Atau diserap pada reaksi kimia Jadi ada jumlah mozat Dan jumlah kalor Nah satuan untuk delta H Adalah kilojoule Atau Joule Perubahan entalpi Dalam satu mol Atau perubahan entalpi Standar Z memiliki satuan Kilojoule per mol Jadi Kalau delta H Tadi kan dia satuannya Kilojoule atau Joule Kalau delta H standar Cirinya ada Nol derajat Disini Eh ada derajat Ini artinya Perubahan entalpi Standar Dia dalam Satuan kilojoule per mol Artinya hanya dalam satu Mol Z Oke lanjut Contoh menentukan Persamaan termokimia Oke yang pertama Reaksi karbon Dan gas hidrogen Membentuk Satu mol gas etuna Pada temperat 25 derajat celcius Mentekanan satu atmospir Membutuhkan kalor Sebesar 226,8 kilojoule Tuliskan persamaan Termokimianya Secara lengkap Jika gas etuna Yang diinginkan Sebanyak 2 mol Oke Bagaimana cara Mengerjakannya Pertama Biasanya saya analisis Dulu apa yang ditanya Biasanya ada kata perintah Itu ini Tuliskan ya Nah berarti Selanjutnya ini Berarti bersamaan Termokimia Yang ditanya Gas etuna Sebanyak 2 mol Nah terus Kita tuliskan dulu Kalau sudah seperti ini Kita analisis Yang diketahuinya Apa saja Berarti yang diketahuinya Adalah 1 mol Gas etuna Oke 26 derajat celcius Dan tekanan Satu atmospir Berarti ini Pendekatan standar ya Membutuhkan kalor Ini kata Membutuhkan Kalau membutuhkan Berarti delta H nya dia Sama dengan Pol Kalor sebesar 226,8 kilojoule Berarti ini Harus positif ya Tuliskan Persamaan termokimianya Oke Kita jawab Nah ini yang ditanya Nah terus Kita Ubah dulu Unsur-unsur yang Diketahui tadi Kedalam Simbol ya Nih Kita ubah ke dalam Simbol Rumus Kimianya Nah produknya Yaitu gas etuna Oke Etuna ini Kalian sudah belajar Di beberapa Pelajaran sebelumnya Nah kalor yang dibutuhkan Dibutuhkan Kalau dibutuhkan Berarti tandanya Positif ya Kalau dilepaskan Berarti dia Tandanya negatif Entaminya Artinya Exoterm Nah selanjutnya Persamaan reaksinya Nah karena Reaktannya ini Berarti dia ada Sebelum Tanda panah Nah produknya ini Dia ada setelah Tanda panah Ini belum setara Maka kita setarakan dulu Gimana caranya Ingat jumlah atom Atom mil di produk Harus sama dengan Jumlah atom Atom mil di reaktan Oke ini di produk Hnya ada 2 Eh sorry Di reaktan ada 2 Di produk ada 2 C nya Di reaktan ada 1 Di produk ada 2 Maka Yang di reaktan Harus ditambah Koefisiennya 2 Maka ini Persamaannya setara Nah jadi Persamaan termokimia Untuk 1 mol Z etuna Yaitu Ini Ya Karena yang diminta Hanya 1 mol Nah Ini koefisiennya 1 Artinya dia 1 mol Itu terbentuk dari 1 mol gas hidrogen Dan 2 mol gas Eh Dan 2 mol karbon Atau karbon Delta hanya segini Yang ditanya adalah 2 mol etuna Maka ini semua Kita kali 2 Semua kali 2 Berarti H2 kali 2 Menjadi 2H2 Terus 2C kali 2 Jadi 4C Terus C2H2 Jadi 2C2H2 Terus ini juga dikali 2 Jadi 45 Positif 453,6 Kilo J Ini positif negatifnya Dia harus ditulis Kenapa? Untuk menyatakan Kalau ini adalah reaksinya Endotherm Artinya membutuhkan Kalornya Energy Kalornya masuk ke sistem Oke lanjut Nah jenis-jenis perubahan Enthalpi standar Ibu apa sih itu Perubahan Enthalpi standar Perubahan Enthalpi standar itu adalah Simbolnya ini Tadi ibu udah infoin Ada 0 derajat ya di atas Perubahan Enthalpi Reaksinya yang diukur Pada kondisi standar Kondisi standar itu apa? Kondisi standar itu adalah Pada suhu 298 Kelvin Dan tekanan 1 atmosfer Kalau kita ubah ke derajat Celsius Itu 298 dikurangi 273 berarti ya Nah sekitar 25 derajat Celsius Jadi 25 derajat Celsius Dan tekanan 1 atmosfer Itu sama aja dengan keadaan Standar ya Oke Yang pertama adalah Enthalpi pembentukan standar Pembentukan itu Bahasa Inggris ini yang formation ya Jadi simbolnya itu Delta HF 0 F ini dari formation Kata formation Oke apa itu Enthalpi pembentukan standar Yaitu perubahan Enthalpi yang diukur Pada pembentukan Pembentukan 1 mol Senyawa dari unsur-unsurnya 1 mol Hanya 1 mol Senyawa dari unsur-unsurnya Ada keadaan standar Oke contoh Tuliskan persamaan termokimia Reaksi pembentukan standar Dari etuna Jika diketahui Pada pembentukan 2 mol etuna Diperlukan kalor sebesar 4-5-4 kJ Oke ini ada kata diperlukan Berarti Delta hanya positif Karena kalornya masuk Butuh ya Oke ditanya Yang ditanya adalah Persamaan termokimia Pembentukan standar ya Oke tuliskan Persamaan termokimia Itu yang ditanya Nah ditahuinya Persamaan termokimia Untuk 2 mol C2 H2 Yaitu sebesar 4-5-4 kJ Permoleh Ini Ini persamaan termokimianya Oke Nah Bagaimana cara penulisan Persamaan reaksinya Sebelum ya Sebelum kesini Kita harus tahu dulu nih Senyawa C2 H2 ini Dia terdiri dari unsur apa aja Unsur Berarti unsurnya Unsur C Dan unsur H ya Ini unsur C Dan unsur H Ingat Di awam Ada yang namanya Disebut unsur bebas Unsur Bebas Apa saja mereka Itu ada H2 O2 N2 CL2 F2 Ya Terus Sekali lagi DR2 I2 Dan sebagainya Ya Nanti silahkan kalian cari lagi Nah Selain ini Berarti Dia dalam keadaan Unsur bebas yang sendiri Contohnya ada Karbon Dia sendirian Terus Albumium Dia sendirian Emas Dia bisa sendiri Bisa juga Poliatomi Misalnya ini Oke Berarti Si C2H2 ini Dia terdiri dari unsur Karbon Dan hid Hidrogen Maka persamaan Pembentukannya Disini Tadi kalian sudah tahu Entalpi pembentukan itu Adalah Perubahan entalpi reaksi Yang diukur pada kondisi Ini Perubahan entalpi Yang diukur pada Pembentukan Kalau Pembentukan Berarti Posisinya Ini Dia ada di Produk Nah Berarti Si C2H2nya Dia ada di Produk Disini Yang diketangui Dalam 2 mol Z Berarti Si C2H2nya Dia dalam 2 mol Ya Deltanya ini Diperlukan Berarti Dia Tandanya Positif Kayak gini Nah C2H2 Itu terdiri dari Unsur karbon Dan unsur hidrogen Berarti Masukkan ke sini Di reaktan Karbon Dan hidrogen Karbon ini Dia unsur bebas Yang sendirian Gak diatomik Hidrogen Dia termasuknya Unsur bebas Yang Dia Tomik Oke Ini ya Berarti Ini Pesat matresi Setatanya Dia seperti ini Karena Yang ditanya Adalah Hanya Pembentukan Standar Artinya Dia harus Dalam 1 mol Z Saja Berarti Ini kan Dia dalam 2 mol Z Berarti Ini semua Kita bagi 2 Semua Kita bagi 2 Semuanya Sehingga Dia menjadi Seperti ini Ini 4C Jadi 2C Karena 4 Dibagi 2 Hasilnya 2 Ini H2 Dibagi 2 Jadinya hasilnya 1 Ini 1 ya Ini juga sama Dibagi 2 Hasilnya jadi Positif 227 kilo Jumbo Semoga paham Nah Dengan catat Entopi Pembentukan Semua Unsur Bebas Dia adalah 0 Jadi Al Entopi Pembentukan Sandarnya 0 Oksigen Unsur Bebas Ingat Unsur Bebas Itu Unsur Sendirian Yang Tidak Berikatan Unsur Lain Kalau Tadi Gas Diatomik Atau Unsur Bebas Diatomik Itu Dia Jenisnya Ada O2 H2 N2 Cl2 Br2 I2 Ini semuanya Dalam Untuk Gas Oke Lanjut Entopi Pengurayan Standar Nah Simbolnya Delta HD D ini Dari kata Apa D ini Dari kata Dissociation Artinya Dia pengurayan Apa itu Entopi Pengurayan Standar Adalah Perubahan Entopi Yang diukur Pada Pengurayan Satu Monsur Menjadi Unsurnya Kalau Pengurayan Berarti Awalnya Dia Direaktan Terus Menjadi Produk Ya Dia Adalah Kebalikan Dari Entopi Pembentukan Nah Karena Kebalikannya Maka Nilai Delta Hanya Juga Bertanda Kebak Klikan Contoh Tuliskan Persama Termokimia Reaksi Pengurayan Standar Dari C2 H2 Kalau Tadi Pembentukan Jika Diketahui Pembentukan 2 C2 H2 Diperlukan Kalor Sebesar Positif Ini Berarti Diperlukan Kalor Positif Kita Jawab Yang Ditanya Yang Diketahui Persamaan Termokimia Untuk Pembentukan Ini Berarti Jawabnya Ini kan Tadi Yang Perseman Termokimia Untuk Pembentukan Koeficien 2 Berarti Ada 2 Moll C2 H2 Koeficien 2 Maksudnya Dari Sini Nah Reaksinya Menjadi Kalau Ini 1 Moll Ini Untuk 1 Moll Pembentukan Jadi Seperti Ini Karena Yang Ditanya Adalah Entrepi Pengurayan Entrepi Pengurayan Adalah Kebalikan Dari Entrepi Pembentukan Jadi Kalau Pembentukan Si Z Yang Ditanyanya Itu Dia Ada Di Produk Produk Setelah Ternama Pengurayan Dia Ada Di Reaktan Jadi Dibalik Jadi Ini Di Sini Yang Reaktan Jadi Ada Di Produk Delta HD Tadinya Yang Di Pembentukan Positif Yang Di Pengurayan Dia Jadi Negatif Karena Kembalikannya Semoga Paham Terakhir Adalah Simbolnya Adalah Delta H Channel C Ini Dari Kata Combustion Artinya Pembakaran Inggris Entrepi Pembakaran Standar Adalah Perubahan Entrepi Untuk Pembakaran Sempurna Satu Mol Senyawa Terlalu D Garis Bawah Kalau Dalam Kata Standar Berarti Dia Pada Suhu 25 Sansius Tekanan Satu Atmos Dan Satu Mol Z Yang Diukur Pada Keadaan Standar Terus Dia Biasanya Permol Contoh Pada Pembakaran 570 gram Isooktana Rumus Ini C8 H12 Salah Satu Komponen Yang Ada Dalam Bensin Pada Keadaan Standar Dibebaskan Kalor Sebesar 27500 Kilojoule Hitunglah Besarnya Delta H0C Dan Tulislah Persamaan Teknik Pembakaran Isooktana Tersebut Intinya Pembakaran Dari Bensin Diketahui Kalor Yang Dibebaskannya Sekian Ini Yang Di Apa Namanya Yang Dibakar Hanya 570 gram Kita Jawab Yang Ditanya Berarti Ini Oke Bagaimana Cara Menjawabnya Yang Ditanyakan Delta H H C Nol Ya Atau Entapi Membangunan Standar Tadi Yang Diketahui Adalah Kita Lihat Yang Diketahui Disini Ada Masa Masa Dari Isooktana Terus Ada Rumus Dari Isooktana Ya Nah Kalau Ada Masa Ada Ini Ada Rumus Berarti Kemungkinan Kita Cari Mol Terus Disini Diketahui Tempakanan Tersebut Dibebaskan Kalau Dibebaskan Dia Entapinya Reaksinya Exo Atau Indu Ayo Dibebaskan Berarti Dia Exoterem Ya Karena Dibebaskan Berarti Delta H Dia Sama Dengan Negatif Ya Nah Sebesar Sekian 27.500 Kilo Joule Yang Ditanya Adalah Delta H C Artinya Ini Dalam Satu Mol Z Jadi Kalau Ada Nol Nol Berarti Dalam Satu Mol Z Berarti Kita Harus Cari Berapa Mol Dari 570 Gram Isot Untuk Mencari Mol Kalian Lidup Lagi Mol Itu Dihasilkan Dari Masa Z Per MRZ Tadi Masanya Ini 570 Gram MR Nya Segini C 8 H 18 Lingat Lagi Ini Dihasilkan Dari ARC 12 ARC 12 Dan H 1 Maka Ini 8 Dikali 12 Ditambah 18 Dikali 1 Oke Jika Dihitung Hasilnya Segini 570 Dibagi 114 Segini 5 Mol Karena Yang Ditanya Dalam Bentuk Standar Maka Hanya Ditanya Dalam Bentuk 1 Mol Maka Kita Bagi Ini Kan Si Apa Namanya Isotanan Oktananya Dalam 570 Gram Nah Kita Ubah Yang Diminta Hanya Dalam 1 Mol Berarti Ini 27500 Delta H Tadi kan Diketahui Dia Dibebaskan Sebesar 27500 Artinya Nilainya Negatif 27500 Kilo Joule Nah Karena Yang Diminta Dalam Standar Maka Dia Dibagi 5 Jadi Hasilnya Segini Nah Persamaan Termokimianya Karena Dia Reaksinya Pembakaran Ingat Di pertemuan Sebelumnya Di Pertemuan Senyum Hidrokarbon Ya Kalau Reaksi Pembakaran Itu Adalah Reaksi Suatu Z Dengan Oksigen Berarti Isotananya Dia Bereaksi Dengan Oksigen Nah Karena Pembakarannya Tidak Diketahui Dia Sempurna Atau Enggak Maka Disini Kita Anggap Dia Sempurna Ya Pembakaran Sempurna Menghasilkan Gas Karbon Dioksida Dan Buat Air Seperti Itu Nah Ini Sebenernya Dia Kalau Reaksi Yang Belum Separatnya Ya Awalnya Ini C8 H18 Karena Dia Reaksi Pembakaran Maka Otomatis Dia Peraksi Dengan Oksigen Nah Seperti Ini Dia Menghasilkan Karbon Dioksida Karena Tidak Diketahui Pembakarannya Sempurna Atau Enggak Kita Anggap Sempurna Dan Buat Air Seperti Kalau Dia Diketahui Pembakarannya Tidak Sempurna Berarti Ini C-O Saja Nah Setelah Ini Baru Disatarakan Peseman Reaksinya Jangan Lupa Peseman Termokimian Yang Lengkap Itu Harus Ada Delta H Ini Delay Delta H Dalam Kilo Jou Per Mol Karena Diminta Dalam Bentuk Standar Oke Terima kasih Kalau Menyaksikan Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Selamat Bertemu Di Pertemuan Selanjutnya Semoga Paham Apa Yang Saya Jelaskan Jika Belum Paham Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Atau Bagi Siswa Kelas 11 SMA 7 Pandenglam Bisa Ditanyakan Langsung Jafri Ke Saya Atau Melalui Grup Kimia Oke Ini Ada Kutipan Dari Hadis Iwa Muslim Nomor 783 Isinya Artinya Amalan Yang Paling Dicintai Allah Adalah Amalan Baik Yang Dikerjakan Rutin Walaupun Sebentar Jadi Budayaka Melakukan Hal Baik Walau Sebentar Dan Rutin Kerjakan Suatu Amalan Baik Yang Rutin Walaupun Sebentar Oke Saya tutup Bila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh